Halo, baik lagi semoga di Leon, kali ini kita bahas tentang Pocket Recoming Sesuai dengan prediksi gue kemarin yang Milotic kan, bener kan, Milotic menjadi meta Sesuai dengan prediksi gue, baik yang di mid game maupun di early game semua main Milotic Milotic bisa nge-heal, Milotic bisa ngasih shield Nah, kali ini S-limited mau kita bahas adalah Lucario Sebelum menuju ke Lucario, kemarin banyak yang nanya ke gue Bang, gue gak bisa top up, kira-kira gue bisa top up kemana Nah, gue biasa top up di Azima guys, gue biasa top up di Azima Satu dolarnya itu 13.500 Link kontaknya Azima bakal gue taruh di komen dan juga di deskripsi ya Nanti kalian tinggal hubungin Azima aja Dia caranya itu via login ke game Kalian tinggal milih, misalnya ada yang 99 dolar Itu paling satu dolarnya 13.500 Oke, lanjut kita bahas tentang Lucario guys Lucario Lucario Nah, Lucario ini, ini Vero yang unik atau Pokemon yang unik Kenapa bang? Karena dia tuh petek sama SPTeknya beda 5 Dan dia pake dua-duanya Pake petek juga, pake SPTek juga Kalo kalian tanya ke gue, bang Lucario tuh bagusnya apa? Nah, bagusnya itu Satusnya apa? Naturnya Naturnya itu cari yang SPTeknya up SPTeknya up Speednya down Sekali lagi ya Naturnya yang paling bagus buat Lucario itu SPTeknya up Speednya down Atau P attack up Speednya down Pokoknya cari yang speednya down Tapi P attack sama SPTeknya up Oke Attack note itu ya Itu pertama Terus yang kedua Dia reserve value 125 Kalian liat SPTek sama SPTeknya beda 5 doang ya Lanjut kita ke skill Skill pertama post pump Jadi dia serangan single target 100% P attack Plus 96 P damage Sekali nyerang Dia increase speednya dia 15% Jadi speed dia bakal menambah Kalo kalian Speed down Gak masalah Karena normal attacknya sendiri Dia sudah menambah speed Apalagi kalo misalnya kalian bawa Lugia Juga Suikun Suikun itu pasifnya sudah menambah speed Lalu ada Lugia Nambah speed lagi Setelah ulti Jadi kalian gak perlu takut Kalo misalnya punya speed down Dari Lucario Karena Lucario ini Mirip kayak Garo di OPM Kalian tau Garo pastikan Mirip kayak Garo di OPM Ayo lanjut Wheel speed Wheel speed ini Nanti kenapa bang mirip Garo Nanti kita jelasin di bawahnya Wheel speed Wheel speed ini Lucario focus light Pake serangan physical attack Nah kalo ketika serangan itu gak terlalu efektif Karena ini serangannya still yang gak terlalu efektif Itu Lucario bakal dapet shield Bakal dapet shield 100% dari P attack Makanya kalo misalnya P attack up kalian keep Nah bakal dapet shield Untuk dirinya selama 2 rounds Tapi kalo misalnya serangannya efektif Kalian ini kan still Lawannya ice misalnya Kalo ice diserang sama still tuh efektif banget Itu attacknya bakal nambah 200% crit rate Instead of two runs Kalo misalnya tipe ice Makanya sekarang Bang Meta yang mati ya pak Kalo kemarin Gara-gara ada Minotic Moltres Mati Oke Sekarang Karena ada si Lucario Yang mati itu arti kuno guys Arti kuno itu mati ya Arti kuno Arti kuno sama si ini Apa namanya Tipe duck ya Nggak usah tipe duck juga mati deh Sama still Setau gue ya Nanti kita lihat Kita review dia Lupa gue Antara duck atau ice Nah Lucario ini Kalo misalnya kalian ketemu sama si Tiranitar Tiranitar itu kalo ketemu Krio Lemah banget Karena dia tipenya Dark stone ya Dark dan stone Nah itu Lemah banget ketemu sama Lucario Oke Terus karena Tiranitar sekarang lagi meta juga tuh guys Terus Siapa lagi ya Nanti ada lagi namanya Si Siapa namanya Aduh yang bisa ngesleep guys Darkrai Darkrai juga nanti Lemahnya sama Lucario Oke Jadi dia bisa crit Dan ketika dia pake skill ini Dan efektif 20% crit rate Artinya dia Critnya bakal keluar Tinggal nanti Crit damage nya kayak apa Lanjut Skill yang ketiga Skill yang ketiga Lucario jumps up And goddess energy To blast attack single enemy Spatial attack Nah ini physical attack Ini Special attack Oke Nah makanya Jangan nyari yang Adaman Jangan Atau nyari yang SP attack naik P attack turun Jangan juga Cari yang speednya turun Speednya turun Tapi P attack naik Atau SP attack naik Nah itu Garanti Hit move Hit target Is still alive Jadi dia yang bakal nyerang Gadis focus blast Karena dia emang Sekiranya namanya focus blast ya Dari dulu Pokemon manapun Game Pokemon manapun Garanti A hit for This move If this target still alive Kalau misalnya Musuhnya itu masih hidup Begitu dipake ulti ini Atau lethalnya dia Itu Remains As it remains In energy Lucario energy wave Lucario will deal Another attack Before the target Make a move Jadi Begitu di ulti Jebret Ternyata si musuhnya masih hidup Sebelum si musuhnya Jalan Si musuh yang tadi diserang Jalan Itu bakal diserang lagi Sama Lucario Dan dealing 30% Damage Of the ultimate Move Jadi Ultimate move nya Misalnya nilainya 1000 nih Nah Yang kena ke dia Nanti 350 Karena 30% dari 1000 Sebelum jalan GG GG guys Letalnya GG serius Begitu bintang 11 Energy wave nya Nambah 300% attack In the current Ultimate move Lanjut ke Justice heart When this attack Is very powerful This Deal extra Deal extra 2% target Eh 2% Damage To target Nah Disini ya Kalau misalnya Serangannya itu efektif Atau powerful Dia bakal ngasih 20% Damage To target Itu yang pertama Terus Yang kedua Nanti ada tulisan Ini ya sih Very powerful nya Nah Terus yang selanjutnya adalah Unlock At 8 Bintang 8 Nah Lucario ini Bisa dipakai Kalau bintang 8 nya Udah jalan Special idea itu Jadi Kalau kalian punya Universal Sharp Yang ditabung Buanglah di Lucario Kenapa Baca disini Additional effect When the allies Are dealing Basic attack Siapapun Ada 5 nih Temennya ada 5 Nah dia 1 sendiri Temen kalian nyerang Salah satunya Dia bakal ikut follow up Follow up Mirip kayak Atomic Samurai Kalau sesama Tipe duelist kan Dia bakal ikut nyerang Atau kayak si Garo Jadi dia tuh kayak Kalau Garo tuh Diserang Dia bisa Counter ya Kayak counter Dia bukan counter Dia lebih ke follow up guys Dia lebih ke follow up Jadi Kalian Normal attack nih yang lain Dia bakal ngikut Makanya Lucario Universal shot yang kalian punya Itu buang ke Lucario Karena Lucario ini Bisa follow up Meta follow up Is coming guys Meta follow up Is coming Jadi misalnya Mewtwo Mewtwo nyerang Basic targetnya Mewtwo kan Rumah yang sakit Nah Abis itu Lucario follow up Nyerang Dada Dada Gitu bisa Tewas guys Karena Serangannya Lucario Additionalnya Lucario Itu bukan Presentasi 100% attack ya Enggak Tapi 100% damagenya Itu masuk 100% damage Lucario Yang biasa dia nomor skill Ke si Orang ini Ke si musuh ini Itu masuk Sama aja Kena basic attack Dua kali guys Jadi bukan Wah follow upnya Cuman 300% dari petek Enggak Bener-bener Full 100% damage Masuk ke Satu musuh itu GG GG banget Makanya Lucario ini Menjadi hero wajib Yang kalian wajib punya guys Dia wajib B8 Dan juga Wajib B8 B8 ya Terutama Biar dia bisa Follow up Garo Kalau gak usah bisa follow up ya Seinget gue sih bisa Kalau injury kan Kalau injury dia bisa follow up kan Ya seinget gue gitu sih Pokoknya kayak gitu Dia tuh follow up Kayak Atomic Samurai Atau kayak Garo Tapi harus bintang 8 Jadi jangan tanggung guys Kalau misalnya kalian Bang Kalau misalnya Lucario nya bintang 6 dulu gimana Ya bisa aja Gak apa-apa Toh kalian punya skill ulti ini Nanti kalau musuh yang belum jalan Dia jalan lagi Tapi efektifnya bintang 8 Untuk jaga panjang Lucario itu GG Dan Lucario tuh Kedepan ada Mega Lucario nya ya Pasti ada Di Cina belum muncul Cuman kedepan Akan ada Mega Lucario Nah ini investasi yang bagus Buat kalian Kalau kalian ambil Lucario Dan juga Gue yakin Kalian pasti Butuh Follow up Karena saat ini Tebel-tebel semua guys Di arena tuh Tebel-tebel semua Bukan main tebelnya ya Tebel-tebel semua Gue bakal ngasih contoh ya Yang tebel banget nih Serangan-serangan tanggung ya Kita coba ngelawan si Kaliburn guys Kaliburn itu udah 340 ribu ya Ininya dia BP nya Yang tanggung-tanggung Misalnya HP nya 3 sedikit gitu Nah itu tanggung banget Nah kalau misalnya tanggung kayak gitu Diserang sama Lucario Udah Kelar guys Oke ini kita lihat Friendship lawan Friendly match Yang lawan Si Kaliburn Gue kalah speed Kenapa bang kalah speed lu Ya karena Dia bawa suikun Gue kagak Makanya gue kalah speed Tapi gak apa-apa Yang penting gue bisa ulti Duluan Oke Udah sekarat Dua sekarat Suikun sama si Ini guys Suikun sama si Suikun sama si Ente ya Yang sudah sekarat Oke suikunnya ulti Duluan Gak masalah Nanti kita ulti balik guys Kita ulti balik Ulti Lugia Nice Mati suikunnya Ini dia serang mantul Mantul Rata Oke Maju Girados Rata lagi Nah yang tanggung-tanggung kayak gini Kayak tanggung-tanggung kayak ente gini Nih Tuh tanggung kan Ente sama si Mew nya tanggung kan Nah kalau ada Lukario itu dihajar guys Dihajar jadi mati Yang tanggung kayak gini Itu maksud gue Yang kayak tanggung-tanggung gini Itu sering banget Apalagi Kalian si Lugia Dia tanggung nih Udah Udah dead imun Terus dia tanggung Dia nyerang pakai ke flying HPnya ngisi lagi Terus belum equip Apple ngisi lagi Itu rese Reset Sebelum nge-trigger itu Mendingan dia mati Daripada tanggung Itulah fungsi dari Lukario ya guys ya Itulah fungsi dari Lukario Terus kombo Lukario Sama siapa bang? Kombo Lukario Lukario bisa dikombo Bareng dengan Si Aegislas Dia bisa kombo Dengan Aegislas Ketika si Aegislas ini udah ulti Ketika Lugia Sisi udah ulti Dia akan berubah Jadi tipe pedang Dan bisa follow up Jadi kalau misalnya Kalian nyerang Sampai ke basic attack Yang barengan sama Aegislas itu Nanti si Lukario Jadi Lukario nya serang Kalau dia B8 ya Nyerang Aegislas juga ikut nyerang Dengan pasifnya dia Walaupun serangannya itu Nggak 100% ya Dan nggak sakit Tapi Begitu kalian nyerang basic Lukario Dibantu sama Aegislas Bisa kombo Kayak gitu ya guys ya Dicara tetap baik Bentar lagi Riki akan keluar S limited Dan kalian kalau mau Jangan nanya ke gue Top up kemana Gue top up ke Azima Udah Titik Gue top up ke Azima Kalau kalian mau top up ke Azima Silahkan hubungi orangnya langsung ya See you next See you next video